Pemirsa Komandan Sesko TNI Marsikal Madya TNI Dedi Permadi secara resmi membuka program kegiatan bersama kejuangan PKB Juang tahun 2020 Kegiatan tersebut diharapkan mampu menemukan gagasan baru untuk pembangunan nasional Pemirsa Komandan Sesko TNI Marsikal Madya TNI Dedi Permadi secara resmi membuka program kegiatan bersama kejuangan atau PKB Juang tahun 2020 Kegiatan tersebut diikuti oleh Sesko TNI Peserta Didik Serdik Sespim Ti Lemdik Latpori Pasis Sesko Angkatan, Sesdik Sespimen Lemdik Latpori dan mahasiswa Pasca Sarjana dari berbagai kampus Para peserta mengikuti kegiatan melalui virtual dari satuan masing-masing Di Bangsa Surutasala Sesko Au, Wadan Sesko Au Marsma TNI Jemi Trison Jaya mewakili dan Sesko Au Marsda TNI Samsul Rizal mengatakan kegiatan tersebut diharapkan bisa mengawal pembangunan menuju Indonesia maju sesuai dengan harapan pemerintah pusat Selain itu dengan sinergitas TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya para perwira siswa mempunyai ide gagasan yang baru dan segar dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 saat ini Sudah disampaikan dalam pembahasan yang dilaksanakan oleh masing-masing Sesko Angkatan maupun Polri disitu saya lihat ada ide-ide yang bagus bagaimana pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bagaimana mengesampingkan ego sektoral dari masing-masing komponen bangsa ini untuk bersinergi dalam rangka membangun Indonesia maju ini kemudian membangun sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan program dari pemerintah itu harus semuanya dikesampingkan dan harus punya ide-ide segar tadi dihadapkan dengan keterbatasan kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini diharapkan yang lebih dikedepankan adalah bagaimana berkomunikasi melalui teknologi informasi Sementara itu menurut Ketua Panitia Mayor PNB AM Averus AM pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki tantangan terkait dengan jaringan namun dengan kerjasama yang baik antar sesama Sesko AU, Angkatan maupun komponen bangsa yang menyediakan fasilitas jaringan tersebut akhirnya tantangan tersebut bisa diatasi seperti kita ketahui bahwa selama sejak pandemi COVID-19 ini maka kendala atau ancaman utama dalam pelaksanannya adalah jaringan yang kita miliki namun dengan kerjasama yang baik baik antar angkatan maupun komponen bangsa lainnya dari pihak-pihak yang menyediakan fasilitas jaringan tersebut maka kegiatan kami laksanakan ini hambatan yang sangat besar itu bisa kami atasi Meski belajar lewat daring Wadan Sesko AU meminta agar para perwira siswa tetap memiliki semangat tinggi dalam mengikuti PKB Juang guna menemukan ide-ide segar menghadapi tantangan ke depan Algi Mohamad Gifari, Bandung TV